Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai presentasi saya dengan judul AEEE 802.20 Mobile V Up to AEEE 802.20 AEEE 802.20 atau Mobile Broadband Wireless Access bisa disingkat MBWE adalah spesifikasi oleh Asosiasi Standard Institute of Electrical and Electronics Engineers bisa disingkat AEEE untuk jaringan broadband seluler standar utama diterbitkan pada tahun 2008 MBWE tidak lagi dikembangkan secara aktif teknologi broadband nirkabel ini juga dikenal dan dipromosikan sebagai IBERS atau HC-SDMA High Capacity Spatial Division Multiplex Access ini awalnya dikembangkan oleh Arecom dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth dengan bantuan antena pintar Kyocera adalah produsen perangkat IBERS sejarah IEEE 802.20 Kelompok kerja 802.20 diusulkan sebagai tanggapan terhadap produk yang menggunakan teknologi yang awalnya dikembangkan oleh arah HC-SDMA-Y.com yang dipasarkan dengan nama merek IBERS Aliansi untuk Solusi Industri Telekomunikasi mengadopsi IBERS sebagai ATIS 070.0004.2005 Kelompok kerja akses nirkabel broadband seluler telah disetujui oleh Dewan Standar IEEE pada 11 Desember 2002 untuk menyiapkan spesifikasi formal untuk antarmuka udara berbasis paket yang dirancang untuk layanan berbasis protokol internet Pada puncaknya, kelompok itu memiliki 175 peserta Pada tanggal 8 Juli 2006 Dewan Standar IEEE SA menemerintahkan agar semua kegiatan kelompok kerja 802.20 dihentikan sementara hingga 1 Oktober 2006 Keputusan tersebut diambil dari kegeluhan kurangnya transparansi dan bahwa Ketua Kelompok Jerry Upton lebih menyukai Qualcomm Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi setelah kelompok kerja lain juga menjadi sasaran tuduhan terkait perusahaan besar yang merusak proses standar Intel dan Motorola telah mengajukan banding mengklaim bahwa mereka tidak diberi waktu untuk menyiapkan proposal Klaim ini dikutip dalam gugatan 2007 diajukan oleh Broadcom Broadcom terhadap Qualcomm Pada tanggal 5 September 2006 Dewan Standar IEEE SA menyetujui rencana untuk memungkinkan kelompok kerja bergerak menuju penyelesaian dan persetujuan dengan melakukan reorganisasi Ketua pada pertemuan November 2006 adalah Arnold Greenspan Pada tanggal 17 Juli 2007 Komite Eksekutif IEEE 802 bersama dengan Komite Pengawasan 802.20 menyetujui perubahan pemungkutan suara dalam kelompok kerja 802.20 alih-alih suatu suara per individu yang hadir setiap entitas akan memiliki satu suara Pada 12 Juni 2008 IEEE menyetujui standar dasar untuk diterbitkan standar pendukung tambahan termasuk IEEE 802.20.2-2010 pernyataan kesesuaian protokol 802.20.3-2010 karakteristik kerja minimum amendement 802.20a-2010 untuk basis informasi manajemen dan beberapa koreksi dan amendement 802.20b-2010 untuk mendukung menjabatani standar 802.20 dihibernasikan pada Maret 2011 karena kurangnya aktivitas lalu pada tahun 2004 kelompok standar nirkabel lain telah dibentuk sebagai IEEE 802.22 untuk jaringan regional nirkabel menggunakan frekuensi stasiun televisi yang tidak digunakan percobaan seperti di Belanda oleh oleh T-Mobile International pada tahun 2004 diumumkan sebagai prastandar 802.20 ini didasarkan pada teknologi multiplexing pembagian frekuensi ortogonal yang dikenal sebagai Flash OFDM yang dikembangkan oleh Flareon sejak 2006 dimiliki oleh Qualcomm namun penyedia layanan lain segera mengadopsi 802.16e yaitu versi seluler WiMAX pada tahun pada bulan September 2008 asosiasi industri dan bisnis radio di Jepang mengadopsi standar 802.20 sebagai ARIPS STD STD T97 Kyocera memasarkan produk yang mendukung standar dengan nama Ibers per Maret 2011 Kyocera mengklaim 15 operator menawarkan layanan di 12 negara Standar AEEE 802.20 AEEE telah menyetujui standar baru untuk asis nirkabel peta lebar bergerak AEEE STD 802.20 standar untuk jaringan area lokal dan metropolitan antar muka udara standar untuk sistem akses nirkabel broadband seluler yang mendukung mobilitas kedaraan spesifikasi lapisan kontrol akses fisik dan media akan memungkinkan penerapan di seluruh dunia yang menghemat biaya hemat spektrum jaringan akses nirkabel broadband seluler multifendor yang selalu aktif dan dapat dioperasikan di mana-mana Standar tersebut menetapkan lapisan kontrol akses fisik dan menengah dari antar muka udara untuk sistem akses nirkabel broadband seluler yang dapat dioperasikan beroperasi di pita berlisensi di bawah 3,5 GHz dioptimalkan untuk transportasi data IP dengan kecepatan data puncak per pengguna lebih dari 1 Mbps ini mendukung berbagai kelas mobilitas kendaraan hingga 250 km per jam di lingkungan metropolitan area network atau bisa disingkat MAN dan menargetkan efisiensi spektral kecepatan data pengguna yang berkelanjutan dan jumlah pengguna aktif yang semuanya jauh lebih tinggi daripada yang dicapai oleh sistem seluler yang ada IEEE 802.20 dikembangkan oleh Mobile Broadband Wireless Access bisa disingkat MBWA Working Group dan disponsori oleh IEEE 802 Local and Metropolitan Area Network Standar Komite Baik itu saja presentasi dan penjelasan dari saya bila ada kekurangan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax